Usaha penyelamatan satwa liar yang dilindungi 100% bebenan pemerintah dibawah balai konservasi seberdaya alam di masing-masing provinsi. Kalawet sendiri adalah kepanjangan tangan dari BKSDA. Jadi satwa satupun yang ada di Kalawet tidak milik Kalawet, tapi miliknya pemerintah dan dibawah BKSDA. Selama 15 tahun, kerjasama antara BKSDA dan Kalawet cukup baik karena Kalawet bisa gerak cepat untuk amankan satwa pada saat kami dipanggil untuk menyelamatkan satwa. Jadi walaupun misalnya hari Minggu tidak Kalawet sendiri, kami bisa gerak untuk menyelamatkan si satwa itu berkoordinasi cukup lewat SMS sama kepala seksi, kepala balai untuk memberi informasi. Jadi administrasi-administrasinya bisa nyusul. Yang penting satwa itu selamat. Dan itu kinerja yang saya sangat bangga sebenarnya kita bisa jalankan karena Kalawet menjadi efisien. Baik, terima kasih Pak Jani ini informasi yang sangat penting. Kerjasama yang bagus ya. Terima kasih banyak Pak. Baik Pak Jani, terima kasih. Anda pun BKSDA besok melakukan tugasnya dengan menyita semua satwa itu, gak ada yang mampu untuk memilih arah dan merawat sedemikian banyak satwanya. Itu salah satu dilemanya, salah satu masalah. Kalawet tidak mampu menyelamatkan semuanya. Banyak kekurangan di mana-mana dan kuncinya adalah membuat masyarakat menyadari bahwa memang jangan bicara di lindungi atau tidak. Itu maulah botong jawab untuk menyiksa, menyiksa satwa liar. Karena membuat mereka di kantong selalu itu menyiksa satwa liar. Itu pun dosa. Gagaman manapun itu pun dosa. Jadi kita lebih main di situ, jadi bukan penegakan hukumnya. Tapi bagaimana perasaan Anda? Anda sendiri bertenggung jawab pada satwa yang disiksa sedemikian lama di rumah Anda. Apakah Anda merasa nyaman dengan situasi yang seperti itu? Kalau tidak, kami ada di sini. Kami bisa bantu memberi hidup yang lebih nyaman buat satwa itu dan Anda bisa menyaksikan hal itu. Terima kasih telah menonton! Saya ada di sini karena besok saya akan mengambil Huawei yang sudah direscue oleh NGO lain untuk dikirim ke Kalawet di Muara TV. Hari Minggu ini dalam Go Healthy. Pemirsa, tidur panjang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan tidur? Benar, Pak. Benar atau salah ya jawaban Bapak Lasimin? Lantas, manfaat apa yang dia rasakan setelah menggunakan teknologi laser? Setelah saya cek, tensisnya makin turun. Kolesterol saya pun sekarang mendekati normal. Dan badan enak, seger, tidur jadi nyenyak. Hidup saya semakin sehat, bisa segar bugar seperti ini. Simak cerita dan solusi lengkapnya hanya di Go Healthy. Minggu 2 Juni jam setengah 10 pagi. Malam ini. Apa yang Anda maksud dengan berkhianat? Saya tidak ingin orang mengatakan bahwa Bapakmu itu mengkhianati atasannya. Ada yang minta saya supaya saya menteri yang pertama besoknya turun. Kenapa saya harus turun? Dia bilang saya tidak akan mundur. Ya biar saja karam sama-sama. Saya pernah menangis. Saya bilang Tuhan kamu tidak adil. Saya berhenti jadi menteri. Tapi itulah misteri of life. Dalam Kik Andy Goes to Campus jam 9 malam ini. Doa istri itu doa yang paling manjur menurut saya. Hidonisme. Dimana? Mau lebih akrab? Mau lebih intim? Iya, kamu. Mau, mau, mau. Kita lanjut di X dan yuk. Tanya apa saja kenara sumber dan host favorit di program-program kesayanganmu. Ya, rasakan sensasi baru dalam berinteraksi. Langsung dapatkan jawabannya. Cara baru cari tahu. X-Ten. Kami temani waktu siang Anda dengan topik yang menjadi perhatian. Dilengkapi dengan siaran langsung sehingga Anda mendapatkan informasi terkini. Tidak hanya menampilkan data dan fakta. Kami dalami setiap isu dengan narasumber terkait. Sambut siang Anda dengan serangkaian informasi hangat hanya di Metro Siang. Setiap hari jam 11 siang. Mengklaim demi bangsa dan negara adalah klaim yang terbuka oleh siapapun yang memang tetap mencintai Republik ini. Di saat kita harus menegakkan supermasi hukum, harus ada yang menjaga undang-undang kita. Siapa yang menjaga? MK. Ketika sangsi itu tidak tegas, orang tidak ada rasa takutnya untuk melakukan pelanggaran. Editorial Malam, Senin sampai Jumat, live jam 10 malam. Metro This Week, setiap Sabtu, live jam setengah 8 malam. Arab, kita bisa menyelamatkan sesuatu di Kalimantan. Karena kalau Taman Nasional sebesar lebih 400 ribu hektare, yang seterkenal Tancong Puting di luar negeri, artinya sumber daya, mestinya tim yang mengurus Taman Nasional kan cukup besar karena Taman Nasional itu terkenal. Kalau sampai Taman Nasional Tancong Puting rusak, berarti kita tidak akan bisa menyelamatkan apapun di Kalimantan. Jadi setelah puas mengamati bakantan di alam di Tancong Puting, sekarang saya menuju Bangkal Anggun untuk mengambil wawa yang diselamatkan beberapa bulan lalu oleh organisasi yang bernama Orang Utan Foundation International. Organisasi itu dibangun oleh Profesor Berita Galdikas yang bekerja sejak 40 tahun dalam usaha penyelamatan orang Utan. Dan seringkali BKSDA yang ada di Bangkal Anggun menyita atau menerima satwa dari masyarakat seperti wawa yang akan dirawat oleh OFI di kliniknya sebelum dikirim ke Kalawet. Jadi hari ini saya akan cek keadaan si wawa tersebut dan saya akan bawa ke Palangkaraya dan kemudian di Kalawet di Mwarat TV. Saya terima panggilan. Jadi dirawat oleh OFI, diselamatkan, bisa dikatakan seperti itu oleh OFI karena sangat jarang sukses dalam usaha penyelamatan wawa dewasa yang ditangkap di alam. Dan mereka di OFI, satu kebanggaan juga sih, kerjasama dengan organisasi Orang Utan. Kialian mereka di Orang Utan, tetapi kalau dapat kesempatan untuk menyelamatkan wawa, akan menyelamatkan wawa dan dikirim ke Kalawet. Seperti Kalawet akan selalu menerima satwa lain seperti wawa. Coba membantu, mau satwa dilindungi atau tidak dilindungi, kita wajib mencari jalan keluarnya. Semampu kita, tapi kita wajib. Dan saya suka sekali filosofi OFI dan Kalawet sama di situ. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. 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 Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang